Intro Pas banget Iki, aku lagi dikendal pas lagi ada panen melon. Yo sekalian aku bantu-bantu mas Malik panen melon. Walah, aku kira sudah sampai. Ternyata masih jalan kaki 500 meteran lagi menuju ke kebun. Oke mas, lanjut. Bantu-bantu, Pak. Bantu, Pak. Wah, tenang. Melon yang dipanen banyak. Hihihi. Jungsemi memang daerah penghasil melon dan semangka dikendal. Kata Mas Malik, masyarakat Jungsemi juga mau meningkatkan pemanfaatan melon supaya nilai jualnya lebih tinggi. Buah melonnya diolah menjadi minuman isotonik. Weh, baru kali ini aku denger. Menarik Iki. Sip, udah penuh segerobak nih mas. Ayo, kita angkut dulu. Sip, udah penuh segero. Sip, ini dikasih Mbak Rara ya. Memangnya? Ini antut Mbak Rara. Oh, ya, ya, Pak. Aku diminta Mbak Rara menyisikan kulit melon. Katanya sih mau dibuat kue, tapi kok yang diminta kulitnya yoh? Hihihi, jadi penasaran kayak apa rasanya nanti. Kalau dibuat kue, kulit melonnya diparuh dulu yoh. Kulit melon juga bisa dimanfaatkan untuk perawatan kecantikan lho ibu-ibu. Katanya bisa memperlambat penuaan atau menghilangkan jerawat. Mbak Rara bertugas membuat adonan kue pertama. Kalau Mbak Ana menyiapkan adonan kedua. Bedanya, adonan pertama akan menjadi bagian tengah dari adonan kedua. Telur, vanili, pengembang, dan gula halus dikocok sampai mengembang. Setelah itu, tambahkan tepung terigu. Lalu masukkan susu bubuk, dan aduk lagi sampai merata yoh. Kalau adonan sudah rata, baru boleh dimasukkan petiga cair. Terakhir, beri pewarna sesuai selera. Dua, kulit maraunya, Pak. Udah datang marut? Oh iya, Dua, makasih. Oke, Pak. Adonan pertama dikukus sekitar 20 menit. Nah, yang bikin kue jadi spesial, yoh parutan kulit melon ini. Gak cuma membuat rasanya unik, tapi juga sekaligus memberi warna kue menjadi kehijauan. Aduk lagi sampai merata yoh. Adonan pertama yang dibuat Mbak Rara sudah jadi kue nih. Selanjutnya, kue dipotong sesuai motif yang diinginkan. Gak harus motif seperti ini, yoh. Bisa juga dibuat motif lain, seperti sabit, bintang, bunga, atau motif lucu lainnya. Letakkan potongan kue pertama berjajar seperti ini. Jangan lupa, bagian bawah diberi sedikit adonan. Kalau sudah tertata rapi, isi ruang kosong diantaranya. Terakhir, tutup adonan sampai rata permukaannya. Kemudian, adonan dipanggang. Sekitar 20 menitan yoh. Jangan lamaan. Kalau gosong, bentuknya jadi gak menarik lagi. Wah, bagus yoh jadinya. Berbeda dengan bolu biasanya yang hanya disusun berlapis. Yang ini, ada motif tersembunyi di dalam kue. Ayo, ayo. Langsung ucap aja. Ayo. Ya, rasanya pak. Tekstur kuenya tetap empuk toh. Gak nyangkakan, kulit melon yang selama ini hanya dibuang, Ternyata masih bisa dimanfaatkan Bentuknya juga lebih keren begini toh Sip pokoknya